Intro Trahimbias Inkonsisten A9 incar pencetak gol ajaib ke gawang Juventus A9 dikabarkan menaruh minat pada playmaker Atalanta, Ruslan Milenovski yang berhasil mencetak gol spektakuler ke gawang Juventus akhir pekan lalu Performa Malinovski malam itu membuat sejumlah pengamat sepak bola terjengang dan bertanya-tanya apakah kontraknya yang akan habis di tahun depan akan diperpajang Atalanta atau tidak? Dilansir dari Calcio Mercato, rival Atalanta di Liga Italia A9 dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Malinovski di bursa transfer musim panas mendata Sebenarnya, A9 sudah punya keinginan ini sejak musim panas tahun lalu Namun negosiasi selalu macet karena Atalanta masih ingin menggunakan jasa Malinovski Kini, di ujung masa kontraknya, A9 kembali memunculkan harapan untuk memboyong pemain beruja 28 tahun itu ke San Siro di musim depan Malinovski akan diplot sebagai playmaker A9 dan menjadi angin segar setelah Brahim Dias belum menunjukkan konsistensinya Mantan pemain Saktar Donetsk itu telah mencetak 6 gol dan 3 asis dalam 20 pertandingan di Liga Italia untuk Atalanta Catatan tersebut sudah cukup meyakinkan A9 bahwa Malinovski cukup baik untuk rotasi dengan Brahim Dias yang baru mencetak 3 gol dan 3 asis dari 21 laga Walaupun begitu, A9 juga harus berhati-hati dan bergerak cepat untuk melakukan negosiasi dengan Malinovski Pasalnya, rival sekota mereka Intel Milan juga menaruh hati pada Malinovski Milazuri sendiri menyatakan ingin membeli Malinovski namun belum ada langkah nyata yang dilakukan pada Atalanta atau sang pemain Untuk itu, AC Milan wajib bergerak cepat jika tak ingin Milanovski ditukung sang rival abadi Di sisi lain, Atalanta juga masih berusaha untuk memperpanjang kontrak Malinovski sebelum ia hengkang secara gratis Milan catat clean seat lawan Sampdoria, Calabria puas Rossoneri bermain tak sebaik seperti saat menggulung Lazio tengah pekan kemarin Namun, gol cepat Rafael Leao dalam performa solid di lini pertahanan sudah cukup untuk mengamankan kemenangan dan merebut posisi puncak klasmen sementara seri A dari Inter selama satu pekan ini Meskipun tetangga mereka masih memiliki satu laga tersisa yang belum dimainkan Calabria pun diwawancara oleh Milan TV pada akhir pertandingan melawan Sampdoria dan mengungkapkan kepuasannya setelah Milan berhasil mencatat clean seat Itu adalah pertandingan yang positif Kami bermain bagus di babak kedua, tapi kami harus menuntaskannya itu adalah hasil yang kami inginkan Itu bakal membuat kami bekerja dengan baik ujarnya Kami bekerja setiap hari untuk menghindari kebebolan Kami bagus dalam bertahan meskipun kami memiliki beberapa peninggal penting pada musim ini Kami grup yang solid dan padu untuk bekerja keras Soal keberhasilan, timnya dudik di pemuja klasmen sementara seri A yang menambahkan Kami harus nyakininya jika kami ingin membidik tinggi Kami ambisius, kami selalu ingin berjuang untuk meraih hasil positif Terkait banyaknya pelanggaran selama pertandingan, Calabria pun menyatakan Hari ini dia wasit bisa sedikit meniupluitnya Bukan tugas saya menilai, tapi anda kehilangan ritme, itu adalah olahraga kontak Tidak masuk akal menghukum semuanya, khususnya dengan VAR Tetapi saya menyadari keperbaikan di Liga kami Tuntutan gaji terlalu tinggi, Barcelona mundur dalam perburuan Casey Menurut pemberitaan dari Sport, Blaugrana telah memasukkan Casey ke dalam daftar target mereka Namun, mengingat raksasa La Liga tersebut tengah mengalami situasi ekonomi yang sulit Mereka harus berhati-hati membelajakan setiap uang yang mereka miliki Khususnya mengingat fakta bahwa kontrak-kontrak gedut yang datang membuat mereka benar-benar dalam masalah serius Sumber tersebut mengklaim bahwa tampaknya Barcelona dan pemain internasional Pantai Gading tersebut Tidak akan pernah bertemu dalam satu kesepakatan Yang sama, lantaran tutupan ekonomi bintang Rosneri tersebut yang terlalu tinggi Khususnya dengan batasan gaji yang mereka berlaku gak Pada kenyataannya, sang pemain telah menolak tawaran perpanjangan kontrak 5 juta euro atau 80 miliar net per musim Dan menginginkan lebih Kini, sejumlah tim dari Liga Inggris dan Juventus Yang berada pada posisi terbaik dalam perburuan gelandang 25 tahun tersebut Meski hubungannya Barca dan Milan terbilang sangat baik Dan mereka bakal tetap menjalin kontrak dengan Paulo Maldidi dan kawan-kawan Untuk menyaksikan bagaimana perkembangan situasi mantan bintang Atalanta tersebut Di sisi lain, Rosneri pun mulai bersikap merencanakan hidup tanpa Casey Terlihat dari upaya keras mereka dalam pendatangkan Renato Sanchez dari Lille Pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari kemarin Yang dipergerakan akan berlanjut musim panas nanti Benenser awalnya tak yakin gabung AC Milan Gelandang AC Milan, Ismail Benenser ternyata pernah punya keraguan Untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di San Siro tersebut Bermain sangat mengesankan, di musim 2018-2019 Ismail Benenser gagal membawa timnya Empoli bertahan di kasta tertinggi Liga Italia Empoli harus terdegradasi karena cuma finish di posisi ke-17 kelas main Liga Italia Dan harus rela terdegradasi ke seri B Untuk beberapa pemain berkualitas di Empoli Memutuskan untuk pergi demi menjaga performa tampil di kompetisi tertinggi Salah satunya Ismail Benenser Pemain timnas Aljazeera itu memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan pada Agustus 2019 Dengan mahar 17 juta euro dan kontrak 4 tahun Namun ternyata sebuah fakta diungkapkan oleh direktur teknis Empoli Tentang transfer Benenser ke AC Milan Sementara itu Ismail Benenser dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dari AC Milan setelah Theo Hernandez Jurnalis Italia Nico Sira mempocorkan Jika satunya AC Milan tengah mengerjakan negosiasi seputar perpanjangan kontrak Ismail Benenser Dalam kontrak barunya, gelendeng Aljazeera tersebut bakal tinggal di San Siro hingga 2026 mendatang Tercatat, hingga saat ini Ismail Benenser sudah mentah sebanyak 27 penampilan Benenser hanya melewatkan dua laga bersama tim merah hitam Itu pun saat ia mengalami masalah cedera Mesias akui masih kemetar saat pulang usai kemenangan Milan atas internasional Tampaknya banyak yang sepakat bahwa Nerazzurri memang tampil lebih baik sepanjang 45 menit pembuka Dalam pertandingan melawan Rossoneri mengingat mereka berhasil menciptakan sejumlah peluang mencetago Namun hanya tendangan volley, Ivan Perisic dari sepak pojok yang mampu memecah kebuntuan Kedatian demikian, Milan berhasil menghadapi kempuran tersebut dengan baik Bertahan dan pada bapak kedua khususnya selama 16 menit terakhir pertandingan Situasinya berubah drastis Oliver Judot menyimbangkan kedudukan dengan finishing instiktif dan tembakan Brahim Dias yang dipantulkan Dan kemudian ia menahlukan Steven Dovrits Sebelum melesakkan tendangan yang meluncur deras ke sudut bawah gawang lawan untuk memenangkan laga Dalam wawancaranya dengan Mediaset Mesias pun berbicara mengenai emosinya setelah kesuksesan dalam derby melawan Inter tersebut Dengan komentarnya ditayangkan oleh Milan News Saya akan jujur, sudah lama sekali saya merasa sangat senang memenangkan pertandingan seperti ini Setelah itu, saat saya pulang ke rumah, saya masih gemetar karena kemenangan derby seperti ini adalah indah sekali Bangkit hal yang indah, ujarnya Mesias pun tampak lebih percaya diri dalam kelemahan 4-0 atas Lazio tengah pekan kemarin di Coppa Italia Usai mendapatkan peluang starter ketimbang Alexis Selemachers dan digantikan sekitar 1 jam laga berjalan Saat Anda merasa seperti ini, bahkan kepala Anda bekerja secara berbeda Saat Anda meyakinkannya, dalam satu lawan satu, maju menyerang dan lawan Mencuri bola itu berbeda karena ini adalah karakteristik saya, impuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!